Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alu cerita dari film The Aeronauts Film ini telah rilis pada tahun 30 Agustus tahun 2019 Di dalam film ini bercerita tentang 2 orang yang memulai perjalanan menggunakan balon udara Mereka rencananya ingin meneliti dan mencoba memprediksi cuaca di bumi Tidaknya itu, mereka menceritakan 2 orang yang memulai perjalanan menggunakan balon udara Mencoba terbang lebih tinggi menggunakan balon udara untuk mengukir sejarah baru Apakah mereka berhasil mengukir sejarah baru atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini diawali pada tahun 1862 Dimana memperlihatkan seorang wanita bernama Amelia yang sedang menuju ke tempat peluncuran balon udara terbesar Amelia dulunya memiliki seorang suami yang bernama Pierre Akan tetapi, suaminya telah meninggal akibat suatu insiden balon udara Walaupun Amelia sedikit trauma atas kepergian suaminya beberapa tahun yang lalu Ia tetap ingin melaksanakan tugasnya sebagai aeronaut Amelia langsung bergegas menuju ke tempat peluncuran balon udara Sesampai di sana, dirinya disambut hangat oleh masyarakat setempat Di sana Amelia akan ditemani oleh seorang ilmuwan bernama James dalam penerbangan balon udara itu Salah satu teman James bernama John True mencoba untuk menghentikan penerbangan itu Karena cuaca yang terlihat tidak mendukung Akan tetapi, James bersikeras untuk melakukan penerbangan hari ini Kemudian datanglah seorang yang bernama Nate Orang yang membiayai seluruh fasilitas dan pembuatan balon udara itu John mencoba menyuruh Nate untuk menghentikan penerbangannya Akan tetapi, Nate tidak mendengarkan perkataan dari John Sebelum peluncuran, Amelia mulai berpidato di hadapan banyak orang Dia menjelaskan bahwa mereka berdua akan mencetak rekor sejarah dalam menerbangkan balon udara Rekor tertinggi dalam menerbangkan balon udara adalah negara Perancis Dengan ketinggian 7 km di atas permukaan laut Dan sekarang tibalah saat-saat penerbangan balon udara ini Saat balon itu mulai mengudara James segera mencatat waktu peluncuran dan tekanan gas yang dikeluarkan Walaupun James baru pertama kali mengudara menggunakan balon udara Dia sudah sangat paham apa-apa saja yang akan dilakukan Di atas sana terlihat pemandangan yang sangat indah Karena James merupakan seorang ilmuwan Dirinya ingin menganalisis tekanan udara Kelembapan udara dan masih banyak lagi Tidak hanya itu saja Mereka juga berencana untuk memantakan rekor penerbangan balon udara dari negara Perancis Di situ mereka akan berfokus untuk mengukir sejarah baru Bersama dengan itu kita akan diperlihatkan masa lalu James Dengan sahabatnya yaitu John True Di mana James mengatakan bahwa cuaca dapat diprediksi Tetapi rekannya yaitu John malah mengejek James Sesampai di rumah Orang tua James menyuruh James untuk belajar mengenai ilmu pengetahuan lain Terlihat bahwa orang tuanya tidak mendukung James Untuk menjadi ilmuwan yang bisa memprediksi cuaca Tidaknya itu saat ia berpidato di depan banyak orang Semuanya malah mentertawakan James Mereka berkata bahwa cuaca sama sekali tidak bisa diprediksi Karena perkataan itu James menjadi lebih bersemangat Untuk menjadi ilmuwan yang bisa memprediksi cuaca Balik lagi ke Amelia dan juga James Di sana mereka mulai menghitung ketinggian dan suhu saat ini Tak lupa James juga mengirimkan pesan kepada rekannya Menggunakan merpati sebagai progres penelitiannya Tapi di saat itu juga mereka mulai sadar bahwa akan ada badai besar yang menerjang mereka Dengan cepat mereka berpegangan dengan kuat agar tidak terhempas keluar dari balon udara Benturan-benturan itu akhirnya membuat kepala James menjadi berdarah Tapi untung saja mereka berhasil melewati badai besar itu Atas kejadian itu membuat Amelia mengingat masa lunia kembali saat Amelia mengalami insiden kecelakaan bersama dengan suaminya yaitu Pierre Diceritakan bahwa Amelia memaksa suaminya untuk terbang lebih tinggi Padahal suaminya sudah berkata bahwa balon ini tidak akan mampu untuk terbang lebih tinggi Alhasil jahitan pada balon udara mereka tersobek yang akhirnya membuat Amelia dan suaminya terjatuh Mereka berusaha untuk membuang barang-barang berat agar balon udara itu tidak jatuh terlalu cepat Akan tetapi usahanya tidak berhasil Suaminya lalu memutuskan untuk melompat agar mengurangi beban pada balon udara Hal itu bertujuan agar Amelia bisa selamat di daratan Setelah sampai di daratan Amelia merasa sangat bersedih Karena ke egoisannya membuat suaminya menjadi meninggal Karena merasa sangat menyesal Amelia pun mengurung dirinya di rumah selama 2 tahun lamanya tanpa pernah keluar rumah Hingga suatu hari adiknya Amelia yang bernama Antonia mengajak Amelia untuk pergi menghadiri suatu acara Di sana dirinya secara tidak sengaja bertemu dengan James James selalu mengajak Amelia untuk terbang bersama menggunakan balon udara Angkat tetapi karena Amelia merasa trauma dia tidak menjawabnya sama sekali Lalu Amelia memutuskan untuk pergi ke tempat James Ia mengatakan pada James bahwa dia tidak ingin untuk menaiki balon udara lagi Lalu pada malam hari John datang ke rumah Amelia dan mengatakan Bahwa ramalan atau prediksi yang diberikan James semuanya adalah tepat Tidak ada yang melenceng satupun Bahkan James sudah memprediksi bahwa malam ini akan ada salju James mau mengudara dengan Amelia hanya semata-mata sebagai penelitian Mendengar perkataan itu Amelia langsung pergi ke tempat pemakaman suaminya Di sana dia terkejut karena prediksi James mengenai turunnya salju benar-benar tepat Karena hal itulah dia mau mengudara bersama dengan James Oke kita balik lagi ke Amelia dan juga James Saat Amelia sedang mengobati luka James akibat benturan tadi Mereka secara tidak sengaja melihat sekelompok kupu-kupu yang melintas Hal tersebut membuat mereka merasa sangat takjub Tak terasa pada akhirnya mereka melewati rekor 23.000 kaki Atau setara dengan 7 km di atas permukaan laut Dan sekarang mereka berada di ketinggian 7,2 km Amelia kemudian menyadari bahwa James tidak membawa kostum suhu Kostum ini digunakan jika mengalami perbedaan suhu secara drastis Nah karena James tidak membawanya Amelia menyuruh James untuk menghentikan penerbangan ini sebelum mereka mengudara lebih jauh James selalu menyakinkan Amelia bahwa mereka pasti bisa melewati perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini Keduanya mengalami perdebatan James yang sangat egois tidak membiarkan Amelia untuk menurunkan balon udara ini Dia berkata pada Amelia bahwa hal ini bisa mengukir sejarah baru yang tidak akan bisa orang lain lakukan Perkataan itu akhirnya membuat Amelia setuju untuk mengudara lebih tinggi Tetapi setelah beberapa lama mereka mengudara Akhirnya James mengalami hipoksia Dimana hipoksia merupakan suatu kondisi dimana tubuh kekurangan pasokan oksigen Nah karena hal itu dia pun terpaku lemas dan tidak kuat untuk berdiri Disini mereka pada akhirnya mencapai ketinggian 11,3 km di atas permukaan laut Karena melihat kondisi James yang sudah menjadi seperti itu akibat kekurangan oksigen Akhirnya Amelia memutuskan untuk membuka katup gas balon itu Tetapi James lagi-lagi menolaknya Karena Amelia tidak ingin kehilangan siapa-siapa lagi Akhirnya Amelia langsung membuka katup gas itu Saat ingin menariknya Ternyata katupnya membeku akibat suhu yang sangat dingin Dengan begitu Amelia memutuskan untuk memanjat agar bisa membuka katup itu secara paksa Walaupun dirinya juga mulai kehabisan oksigen Tetapi Amelia berusaha sekuat tenaga Awalnya dia hampir jatuh Tetapi ketika melihat perjuangan suaminya dulu Akhirnya Amelia bangkit kembali Sebelum balon udara yang melewati atmosfer bumi Dirinya berusaha keras untuk membuka katup itu Hingga akhirnya Amelia berhasil membuka katup itu dengan menggunakan sepatunya Setelah berhasil Amelia pun pingsan di atas sana Sementara James juga merasa lemas dan tidak kuat untuk berdiri Sedangkan di daratan Terlihat John teruk khawatir dengan keadaan Amelia dan juga sahabatnya James Mereka berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada mereka Karena pingsan Amelia hampir saja terjatuh Untung saja dia tersangkut di tali Ia langsung melepaskan tali itu dan mulai mengayunkan diri menuju ke tempat James Dengan susah payah akhirnya Amelia berhasil selamat Dia kemudian menghampiri James dan berharap James tidak mati Amelia sangat bersedih ketika dipanggil James tidak menjawabnya Tapi tak lama setelah itu Kesedihannya mulai menghilang ketika James mulai membuka matanya Akhirnya yang tadinya mereka berada pada ketinggian 11,3 km Kini perlahan-lahan mulai turun Saat mereka berdiam diri terjadi masalah lagi Dimana mereka mulai terjun dengan cepat Akibat gas yang mulai bermasalah Untuk menghentikan balon udara yang terjun dengan cepat Mereka terpaksa membuang barang-barang mereka James selalu merobek catatan penelitiannya dan menyimpannya di kantong Mereka yang sadar kalau hal itu tidak berhasil Akhirnya mereka berencana untuk naik ke atas tali dan melepaskan keranjang itu Setelah melepaskan keranjang itu Balon udaranya masih tetap terjun dengan cepat Pada akhirnya Amelia ingin mengorbankan dirinya agar James bisa mendarat dengan selamat Tetapi James langsung mencegahnya James selalu memiliki cara untuk membuat balon itu menjadi sebuah parasut Dengan usahanya pada akhirnya James mampu mengubah balon itu menjadi parasut Dan pada akhirnya hal itulah yang memperlambat penurunan mereka James selalu menabrak pepohonan Sedangkan Amelia jatuh di tanah dan terseret oleh parasut itu Dia akhirnya bangun dan mulai memanggil nama James James yang mengalami patah kaki langsung menjawab panggilan tersebut Keduanya sangat gembira karena mereka bisa hidup atas inciden tadi Tidak hanya itu mereka juga berhasil memecahkan rekor dunia penerbangan balon udara Yang tadinya hanya 7 km dan sekarang menjadi 11,3 km Temuan James membuktikan adanya lapisan atmosfer bumi Hal itulah yang membuat James untuk bisa meneliti lebih banyak tentang cuaca di bumi Mereka yang tadinya merendahkan James kini mulai bangga berkat penelitiannya itu Sineker ditutup dengan James dan Amelia yang mulai mengudara kembali untuk melakukan penelitian lagi Dan cerita pun selesai Oke mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini Kalau kalian ada merequest film atau mereview sebuah film silahkan komen aja di bawah guys Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas gue mohon maaf Oke see you next video guys Peace